selamat menikmati mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan begitu Pak U untuk para pendengar PR termasuk juga mungkin mengupdate situasi-situasi yang perlu dikabarkan untuk para pendengar PR silahkan Pak U ya terima kasih yang pertama pemerintah provinsi Jawa Barat dalam situasi dan kondisi seperti ini tetap konsen serius dan sangat fokus untuk memperhatikan masyarakat dalam bidang kesehatan khususnya tentang virus corona ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan kebijaksanaan termasuk di dalam anggaran yang sangat luar biasa sampai 49 miliar dianggarkan ada switching anggaran karena ini tidak terduga di awal kalau hanya menggunakan BTT yang hanya 25 miliar dan itu juga sudah terpakai di saat banjir dan longsor dan yang lainnya jadi kami mengalokasikan lagi seperti itu ini menunjukkan keseriusan kemudian juga dalam realisasi anggaran ini didampingi oleh pihak kepolisian dan juga pihak kejaksaan tinggi kemarin dalam rapat supaya penggunaan anggaran ini sesuai dengan yang diharapkan tidak ada kesalahan prosedur harapan kami kepada seluruh masyarakat untuk mentaati himboan dari pemerintah anjuran termasuk juga memahami dengan membaca di medsos dengan mendengar di radio dan di televisi tentang situasi dan kondisi termasuk tata secara pengantisipasinya dan yang lainnya intinya PHBS perilaku hidup bersih dan sehat itu yang menjadi prioritas pemerintah Provinsi Jawa Barat sekarang sedang fokus untuk mengantisipasi dan menangani baik yang sudah kena ataupun dalam pemantauan dan yang lainnya kemarin sudah diputuskan untuk mengadakan tes dan sekarang juga sudah dimulai hanya di puskespas dan yang lainnya kemungkinan mungkin hari Kamis secara masih bahkan dilaksanakan nah dengan datangnya alat pengetes atau rapid test itu sudah sekian kabupaten kota didistribusikan karena memang kemarin untuk pengetesan ini agak kewalahan hanya di rumah sakit san sadikin dan pengetesannya juga berbeda dengan yang sekarang kalau dulu kan kemarin-kemarin pengetesannya adalah dengan ingus yang diambil kemudian dengan dahak yang diambil kalau sekarang kan cukup dengan mengambil darah kalau dulu hasilnya lama saya aja sekitar 4 hari baru keluar hasilnya kalau sekarang dengan 15 menit bisa keluar hasil dari pengetesan tersebut nah beberapa kabupaten sekarang kalau ada yang memenuhi atau gejala dan yang lainnya yang dianggap itu bisa langsung minta pengetesan ke rumah sakit dan yang lainnya karena hari ini atau sudah dari beberapa kemarin alatnya sudah disebar termasuk mungkin ke beberapa daerah tetapi kalau orang tersebut tidak ada gejala tidak apa tidak usah tidak usah ikut dites apalagi tiba-tiba datang ke rumah sakit untuk dites justru malah tertular dan yang lainnya seperti itu dan olahraga kami di Pono Pesantren Mersul Huda para santri karena belum diliburkan karena memang pesantren kami berbeda dengan pesantren lain santrinya tidak keluar tidak keluar masuk karena kami tidak ada sekolahnya jadi merobato jadi tidak dikeluarkan tetap mengadakan olahraga dan harapan kami juga kepada seluruh masyarakat disamping menjaga pola hidup bersih sehat tetap olahraga harus dilakukan kemudian kemarin kemarin menjemur diri juga di pagi hari itu virus akan mati bukan dengan panasnya kan kalau panas harus 56 derajat baru mati tapi dengan ultravioletnya ini tidak usah panas-panas juga asal ultraviolet beberapa waktu atau beberapa menit masuk ke tubuh kita maka virus corona pun akan menghilang seperti itu baik ya pendengar PR saat ini kita masih berbincang bersama dengan wakil gubernur Jawa Barat Pak Uru Zanurum di Lentelfon dan Pak Uru ini terkait dengan rapid test begitu ya dan ini kan rapid test yang masif bukan masal begitu ya Pak Pak Wagupi mungkin ini perlu dijelaskan kembali untuk para pendengar PR supaya bisa membedakan antara artinya bahwa yang saat ini ingin dilakukan adalah yang rapid test secara masif begitu ini perlu ditegaskan barangkali silahkan kalau masif beda dengan masal setiap masal atau setiap masif bisa masal tapi tidak setiap masal itu masif apa bedanya itu nisbatnya kalau menurut ilmu Balago yang disebut masif ini adalah terstruktur kemudian juga terukur masalah banyak dan tidaknya tergantung situasi dan kondisi tetapi kalau masal semua digebut tidak terstruktur siapa saja tidak tercatat dan tidak terukur nah ini terukur jadi tidak semua orang di Jawa Barat dites khususnya yang Jabo Bogor Bekasi Tangerang Bogor Bogor dan Depok termasuk juga Bandung Raya itu semua orang tetapi yang struktur saja yang sudah ada indikasi yang sudah pernah berhubungan dengan orang yang kena virus dan yang lainnya dan itu semua sudah terdaftar di pihak pemerintahnya masing-masing jadi kalau masif itu terukur dan terstruktur dan juga tidak bombastis tidak semua tapi jelas ukurannya tapi bisa saja masal karena memang banyak jumlahnya baik Pak Wagub begini seandainya misalnya ada masyarakat Jawa Barat yang tadinya belum terdaftar dia masuk dalam kategori yang terstruktur itu tadi begitu ya kemudian dia merasa atau baru mengetahui belakangan dia pernah kontak dengan orang yang kemudian diketahui positif terpapar corona begitu kemudian dia mengajukan ingin melakukan rapid test dengan alas apakah ini kemudian dikenakan biaya ini yang selalu menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat begitu biayanya gratis Pak kan kami di awal sudah menyampaikan 49 miliar kami belontorkan dan juga kabupaten kota sudah di himbow oleh Pak Gubernur untuk mengeluarkan dana tersebut jadi mereka tinggal datang ke puskesmas datang ke rumah sakit karena alatnya sudah dikirim termasuk juga alat pelengkap diri bagi para insan-insan kesehatan nah sekarang kami akan mengetes pada para kiai dan para ulama khususnya para mubalik karena mereka sering keluar sering salaman yang namanya kiai kan banyak yang salaman nih duduk awal-awalnya gitu jadi sekarang kami akan menyusul para kiai dan para ulama untuk dites ada yang tidak mau ada yang ini tapi kita akan cuman memberikan pengertian baik Pak Wagub kemudian untuk distribusi alat untuk rapid test ini untuk saat ini apakah sudah sampai pada seluruh puskesmas di Jawa Barat atau hanya di wilayah-wilayah yang memang ditinjau dari angka kasusnya begitu Pak Wagub kalau untuk rapid test dikirim ke 27 kota kabupaten tetapi kalau test masif yang tadi saya sebutkan kabupaten kotanya dan APD alat pelengkap diri dibagi ke 27 kota kabupaten begitu karena kami untuk mengetahui situasi dan kondisi satu saja ada yang kena pihak kabupaten ataupun kota sudah bisa mengakses melaporkan ke kami di komen center satu-satunya komen center di Indonesia itu hanya di Jawa Barat dengan Kang Emil luar biasa ini dalam masalah mensusnya sampai Pak Mendagri juga memuji ini waduh ini sangat luar biasa lenjakan dan mencetan mencetan teknologi ininya itunya Jawa Barat ini jadi kemarin ada yang menyampaikan di Karangunggal ada Kabupaten Tasikbala di Pengandalan juga ada Harapan kami tidak usah dimasukkan ke media sosial kemudian orang-orang ikut meramaikan juga melapor saja ke pihak Puskesmas kalau memang benar ada nanti yang menyampaikan kepada pihak pemerintah provinsi atau kabupaten itu dinas kabupaten nanti kami yang menyampaikan bahwa pengandalan ada misalnya ataupun depo atau apa gitu ya kalau Pasikmalaya gitu harapan kami seperti itu jadi jangan semua menjadi corong pemerintah jangan semua so tahu karena masyarakat jadi bingung ini mana gitu kok pemerintah kadang-kadang menyebabkan kalau gitu pemerintah lambat nih nah padahal kami sudah memiliki sistem yang baku dan ini juga sudah dipuji sistem yang dimiliki oleh pemerintah pusat karena kan pemerintah menyampaikan itu harus jelas gitu kan tidak hoaks atau hoak lah kata batas-batas sunah gitu kan jadi harapan kami masyarakat tolong lah jangan membuat suasana yang gaduh yang rame gitu kalau imbuan-imbuan silahkan digencarkan oleh masyarakat tolong ini tolong itu gitu kan itu sasasnya kami dibantu ya sebagai pemerintah tapi kalau untuk menyatakan data korban ini ini ya gitu saya harap tidak lah biar kami yang menyampaikan biar pemerintah yang resmi menyampaikan seperti itu yang kami harapkan baik mohon maaf Pak Wagup tadi Anda sampaikan untuk rapid test ini kan disampaikan ke 27 kabupaten kota begitu ya nah kemudian di kabupaten kota itu diturunkan lagi ke batas manakah yang terdekat dengan masyarakat apakah artinya ada di setiap puskesmas atau di rumah sakit saja begitu harapan kami itu ada di setiap puskesmas tetapi belum tahu sampai hari ini apakah sudah sampai ke tingkat puskesmas atau tidak contoh kemarin ada yang meminta dari rumah sakit jasa kartini ya di Tasik karena memang kami orang Tasik mungkin mereka kenal sama saya minta sama saya bilang kalau untuk itu bisa berhubungan dengan dinas kesehatan kota Tasik Malaya jadi tidak macak ke sana kemari nah tetapi kalau pun di situ misalnya sudah habis atau bagaimana bisa berkoordinasi dengan kami sebagai wakil pemerintah ini yang ada di wilayah ini nanti kami akan koordinasi dengan pihak dinas Provinsi Jawa Barat baik terakhir Pak Wagum mungkin ada hal yang ingin disampaikan dihimbau ditekankan kepada para penengah RPR warga Jawa Barat silakan Pak Wagum ya saya berharap kepada seluruh masyarakat Jawa Barat para pendengar PRP yang hari ini atau yang sekarang sedang mendengarkan masalah virus Corona kita tidak panik tetapi tetap harus waspada dan hati-hati dengan cara melaksanakan apa yang di asalankan apa yang diimbau oleh pemerintah baik pemerintah keupatan dan kota jangan ngeyel kalau ngeyel kemudian ada masalah tetap diri sendiri yang kena sehebat apapun program kami kalau tidak gaya bersambut dengan masyarakat tidak akan ada yang maksimal dan juga kami tekankan peningkatan iman dan taqwa itu pun mutlak jangan hanya ikhtiar sesuatu akhir saja batin pun dengan berdoa dan menengatkan di kepada Allah apalagi jabar juara lahir dan batin yang mungkin kita tunjuk itu Pak yang saya sampaikan baik Pak Wagupunten satu pertanyaan lagi saja ini ada pertanyaan juga dari pendengar PR seandainya begitu ya dan saya juga ingin mengetahui sejauh mana opsi ini mungkin dilakukan apabila dilakukan apa ya pembatasan sebetulnya saya tidak ingin menyebut istilah lockdown ya tapi kurang lebih begitu lah lockdown lokal misalnya betul-betul strik tidak boleh masyarakat keluar sampai yang berusaha berbisnis berdagang yang penghasilannya harian tidak bisa keluar dan tidak bisa mendapatkan penghasilan apakah dari dana yang 49 miliar ini juga sudah terperhitungan sampai ke sana begitu Pak Wagup ya memang sama kami juga ada yang bicara enak Pak U kalau pegawai negeri tidak keluar juga digaji tapi kalau kami tidak keluar tidak makan anak istri kami bagaimana apakah ada tanggungan dan yang lainnya sampai hari ini kami belum bisa membahas sampai di situ sekarang kami sedang ini masalah tanggap darurat saja Jawa Barat ini sudah menyatakan darurat Pak jadi kami pun dipuji juga oleh pemerintah pusat cepat menyatakan darurat tentang Corona kan provinsi-provinsi lain tidak seperti itu nah oleh karena itu sampai saat ini kita belum berbicara tentang masalah efek domino efek domino khususnya efek domino dalam bidang ekonomi tentang hal itu tapi karena ini sudah banyak yang telepon sama saya yang menanyakan lewat WA dan yang lain itu akan kami sampaikan di saat rapat koordinasi akan dilaksanakan setelah tes masif ini untuk menentukan sikap pemerintah provinsi Jawa Barat seperti itu insyaallah tiket tubuh aja yang jelas kami fokus tidak main-main dalam masalah ini siap baik hatunun Pak Wagub untuk waktunya berbincang di PRFM dan mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Wagub ya amin baik beraktifitas kembali Assalamualaikum Waalaikumsalam ya berdengar PR bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum terkait dengan perkembangan situasi saat ini hubungannya dengan penanganan COVID-19 di Jawa Barat berdengar PEMBICARA 1